old tank syndrome atau sindrom pada akwarium lama ternyata ada ya masalah pada akwarium lama bahkan namanya mirip-mirip dengan masalah pada akwarium baru kalau akwarium baru kan kita kenal dengan namanya tuh new tank syndrome dimana masalah seperti ikan yang sering mati pertumbuhan ALG atau lumut terus tanaman aquascape yang sering layu lumutan dan cepat mati nah pada akwarium lama yang sudah stabil pun bisa mengalami kembali masa-masa penuh masalah tersebut ini yang kita sebut sebagai sindrom akwarium lama atau old tank syndrome tadi ya nah penyebabnya adalah akwarium tersebut telah mencapai kondisi dimana lingkungan akuarium telah menurun dari waktu ke waktu khususnya parameter air tanda-tandanya biasanya adalah pertumbuhan ALG yang berlebihan kalau kita tidak melakukan cek terhadap parameter air kelihatannya semua baik-baik aja apalagi banyak orang yang biasanya hanya menilai parameter air itu dari aktivitas ikan-ikan yang ada di dalamnya jadi bila ikan-ikannya tetap hidup enggak ada yang sakit rajin makan dan tetap senang bermain berenang kian kemari maka dianggapnya parameter air di akwarium masih baik tapi bila dia coba lakukan tes parameter air dia akan kaget karena sudah banyak parameter air yang pelenceng dari standar amannya misalnya PH yang sudah turun terlalu jauh karena PH itu cenderung makin turun ya bila semakin lama mungkin sudah masuk ke angka 5,5 bisa juga amoniak yang mungkin udah sekitar 1 sampai 1,5 ppm dan yang paling kelihatan jelas biasanya nitrat dan fosfatnya sudah sangat tinggi mungkin si pemilik akan keheranan karena ikannya kelihatan sehat-sehat saja tidak ada yang sakit apalagi mati kenapa hal ini terjadi lalu letak bahayanya dimana bahayanya akan terjadi pada dua peristiwa yaitu pertama pada saat membeli ikan baru lalu yang kedua pada saat melakukan pergantian air nah ikan baru yang dibeli kemungkinannya tidak akan bertahan lama baru beberapa hari sudah mati pokoknya mirip seperti new tank sindrom lalu biasanya kita akan segera melakukan pergantian air begitu air diganti tidak beberapa lama kemudian ikan-ikan lama malah banyak yang ikutan mati nah kenapa hal ini bisa terjadi? oke sekarang kita analisa ya kejadiannya ya kita harus menyadari bahwa akuarium itu memiliki lingkungan yang tertutup jadi kalau bila diibaratkan sebuah rumah misal rumah baru gitu ya maka akuarium baru ini juga pastinya masih sangat bersih kemudian rumah akan segera menjadi berantakan begitu ada orang yang masuk menempati rumah tersebut kalau di akuarium berarti mulai ada ikannya makanan yang berlebihan dan tidak termakan lalu juga ada kotoran ikan ini semua akan jatuh ke dasar akuarium dan kemudian menumpuk di kerikil, batu, pasir, bagian-bagian dari tanaman atau tersedot ke dalam filter kemudian juga ada yang namanya peristiwa penguapan air yang menguap akan meninggalkan residu di belakang kaca kalau di rumah kita maka kita bisa membersihkan rumah dengan menyapu mengeluarkan makanan lama dari lemari es menyedot debu di lantai dan membuang sampah kalau di akuarium ya harus kita juga yang melakukannya karena ikan tidak bisa melakukan hal-hal tersebut di atas segala sesuatu yang masuk ke dalam akuarium akan tetap berada di dalam akuarium dalam beberapa lama sampai Anda mengambil langkah untuk mengeluarkannya terkadang kita mulai lalai dalam pemeliharaan rutin ya mungkin bukan lalai mungkin karena ada kesibukan namun jujur saja juga banyak orang yang mulai lalai atau mulai malas melakukannya nah limbah secara bertahap akan menumpuk di dalam akuarium dan tentu saja akan berefek dengan parameter air loh kan sudah ada filter ya benar filter akan menghilangkan sebagian besar partikel sampah kotoran dari air kotoran ini kan masuk ke dalam filter dan nanti akan tetap masih ada di dalam sih sebenarnya sampai kita mengeluarkannya atau kita bersihkan lalu bagaimana dengan amonia nitrit nitrat ternyata ini berlaku juga sama persis seperti kotoran sampah tadi dan bahayanya amonia nitrit dan nitrat ini punya sifat beracun buat kehidupan di dalamnya walaupun nitrat tidak begitu berbahaya namun tetap punya efek negatif jadi misalnya ikannya nanti menjadi kerdil susah bertumbuh menjadi besar juga biasanya nafsu makannya mulai agak berkurang jadi ikan itu walaupun tidak sakit tapi jadi sering bersembunyi males keluar untuk main gitu oke di dalam filter bakteri menguntungkan akan menguraikan menjadi bentuk yang lebih aman memang amonia menjadi nitrit kalau ini lebih berbahaya ya nitrit itu jauh lebih berbahaya daripada amonia dan kemudian nitrit akan menjadi nitrat ini sudah dalam bentuk yang lebih aman tapi tetap ada pengaruh jelek seperti yang disebutkan tadi ya nah ini semuanya akan tetap berada di dalam air sampai kita mengeluarkannya kan nah belum lagi bila akuarium kita ini menggunakan pasir atau substrat karena banyak tanaman di dalamnya misalnya nah sampah organik yang jatuh ke dasar ini mengendap dan perlahan akan masuk ke pori-pori bawah substrat iya di bawah ini juga akan berlangsung proses pengurayan oleh bakteri yang un-aerob atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen namun proses un-aerob itu akan berjalan lebih lambat daripada proses aero jadi di bawah substrat ini akan ada kandungan amonia dan nitrit yang suatu waktu bisa menjadi bom untuk akuarium kita karena semuanya akan tetap berada di bawah dan bila suatu saat tersibak baik sengaja ataupun tidak maka sejumlah racun di bawah akan naik dan langsung pengaruh ke kualitas air kita kan nah yang perlu kita sadari adalah bahwa semua pengurayan dan perubahan tersebut ini sebenarnya berjalan secara perlahan jadi ikan di dalam akuarium akan memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan parameter tadi ya yang kurang dapat beradaptasi memang nantinya akan mati tetapi yang kuat akan bertahan dan seolah-olah tidak ada pengaruh apapun terhadap dirinya kemudian datang ikan baru nah ikan baru ini tidak punya waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan parameter yang sedemikian besar maka mereka cenderung akan cepat mati lalu bagaimana caranya supaya akuarium kita kembali memiliki parameter yang aman ya harus secara perlahan tetapi mantap itu adalah kata kunci untuk memperbaiki sindrom akuarium lama jangan membuat perubahan air besar-besaran secara tiba-tiba akuarium mungkin jadi kelihatan bersih tapi efeknya semua ikan bisa mati jadi akan bijaksana kalau lakukan pergantian air setiap hari hanya sebanyak 10-15% pantau parameter airnya seperti pH amonia nitrit dan nitrat bila pH sudah mulai sesuai tapi kemudian amonia dan nitrit masih tetap tinggi berarti ada masalah dengan media filter biasanya sampah organiknya sudah terlalu banyak jadi perlu diganti atau dibersihkan khusus untuk media mekanis misalnya seperti busa atau kapas filter itu jangan dibersihkan ya diganti saja dengan yang baru karena walaupun sudah dibersihkan dan kelihatannya lebih bersih kemungkinan amonianya yang masih menempel itu masih cukup tinggi atau harganya juga enggak mahal jadi jangan ambil resiko ganti saja dengan yang baru nah aquarium juga boleh dibersihkan misalnya pada bagian kaca belakang biasanya ini banyak residu masalahnya menempel jadi bila awalnya kita rajin melakukan perawatan berkala lalu kemudian mulai jarang melakukan dan akhirnya perawatan benar-benar tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama maka bersiaplah untuk old tank sindrom ini namun yang penting sudah tidak panik ya karena sudah tahu cara mengatasinya jangan ekstrim melakukan pembersihan atau pergantian air dalam jumlah banyak karena ini malah akan memicu kita makin masuk ke dalam sindrom ini tetapi kuncinya adalah menghindari perubahan parameter air yang terlalu besar dan usahakan jaga pH air agar tidak terlalu jauh dengan pH sumber air kita di rumah oke cukup singkat ya sharingnya kali ini tapi ya semoga ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi untuk sharing video berikutnya nanti ya sampai jumpa salam akwaris selamat selamat Terima kasih telah menonton!